Ayo terus palu ya Waduh Aduh Teman-teman setelah kami buka Ternyata itu Pulsernya ada di luar Seperti ini Bisa dilihat ya Ini pulsernya ada di luar Mantap Saya paham Ini sistemnya Biasanya ini orangnya Dia menyuntuh sistemnya Menggunakan punya Alpha ini Seperti ini Pulsernya di luar Ini pulsernya di luar Dan juga seperti Yama EBNZR juga di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Wahyu Sudel Channel Bengkel kepro Sak kepro-kepro Ipanggah Jadi apa moneh Betal mantap Jiwa utamakan palu Oke Nah ini Ini kita kedatangan Pasian lagi ya Untuk Yama V80 Masih Original Bisa dilihat Jarnya juga masih original Masih ada Top rentinya itu bawaannya ini emblemnya juga sayap-sayapnya sepionnya masih original semua ini ini dia oke ini datang ke kami ini tentunya ada permasalahan gitu teman-teman jadi permasalahan itu mogok gak tau ini yang rusak apanya yang perlu perbaikin itu apanya tapi kemungkinan kira-kira ya kelistrikan ya kemungkinan ini bisa apa enggak nah ini kontaknya on ya akinya masih bisa jalan ada bunyi kadang-kadang bunyi dan bunyi segitu doang tapi sudah mati lagi ini kelistrikannya sebenarnya bisa ini masih masih normal ya masih nyala ini cuma di pengapiannya saja ini oke coba kita lihat pemasaran teman-teman ya ini tahun delapan berapa saya juga belum tahu kalau masih yang jelas masih yang jelas masih oke eh kok bot tapi kok eh 15 jenok robot tapi kok pulser ini robot ini tahun muda ini manitnya eh 15 j 201 15 j tapi kok gak ada pulsernya ya tempat pulernya disini teman-teman paling air sih mungkin nah ini tempat nah ini ini tempat pulser ini tapi pulsernya kok gak ada mungkin sudah air sih mungkin ya tapi ininya masih punya robot manitnya ini coba kita lihat strumnya ya ada apa tidak ini kelihatannya gak ada ya bisa memastikan ya kita pastikan dulu nah strumnya gak ada ternyata strumnya hilang nah ini permasalahannya di pengapian ini coba kita lihat dulu ya ini pakai apa ini pengapiannya loh ini kok orang robot nah ini punya robot ini disini bukan punya air sih tapi kok gak ada pulsernya ya loh 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 kok aneh nah inilah yang mahal ini teman-teman lemah lambangnya nah itu ya mahal ini orinya emal V80 robot ataupun emal V8082 kok gak ada pulsernya ya ini mungkin akan boleh sepuling gue nih RC tapi ini gak diganti tapi gak iso sulayong ya mungkin kuih mungkin mungkin lah ya ini harusnya ada sepinya ada sepinya saya ada pulsernya ini pulsernya ini gak ada oke coba deh kita otakotik ya kita pastikan dulu oke teman-teman setelah kami buka ya ternyata itu pulsernya ada di luar seperti ini bisa dilihat ya ini pulsernya ada di luar mantap 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 oke oke saya paham ini sistemnya biasanya ini orangnya ya kreatif juga sih dia menyuntuh sistemnya menggunakan apa kayak punya alpha ini ini punya alpha seperti ini pulsernya di luar ya ini punya mangkuan menyalva ini pulsernya di luar dan juga seperti yama ebnzr juga di luar seperti ini sama juga ini pembuatannya ya wah rapi juga ini rapi banget ini lah hitungannya gak seperti kami langsung kepluk gitu lah tapi ini kok gak berfungsi rapi gitu loh yang pentingnya itu fungsinya teman-teman ya mau jelek ataupun rapi kalau bisa rapi lah rapi itu berfungsi gitu oke kita pembahasan lagi jadi itu mengapa kami tidak memakai pulser di luar seperti ini teman-teman kami sudah beberapa kali sudah praktek seperti ini tapi itu tidak tidak membuahkan hasil gitu loh teman-teman makanya kami tetap mengutamakan pulsernya di dalam sini gitu kita pindah lagi soalnya yang di luar sini itu tidak efesien lebih efesien yang pakai di dalam oke gitu teman-teman ini lebih jelasnya bisa dijelaskan sama mekaniknya sendiri oke monggo begini teman-teman jadi ya penjelasannya ya penjelasannya begini ya teman-teman ya untuk pulser yang di luar seperti ini kalau kita masih menggunakan sepul yang AC seperti ini jadi kita harus mengepaskan antara kutubnya pengeluaran strum dari sepul ya teman-teman ya tidak syukur masang seperti ya harus dihitung lah kira-kira pengeluaran sepul itu keluar nah ini pas mengeluarkan pulsernya itu mengeluarkan sinyal jadi tidak sebarangan kalau ini masangnya seperti ini kemungkinan besar sepul mengeluarkan dulu sinyalnya belum keluar otomatis strumnya itu tidak maksimal jadi harus dipaskan ini keluar set strum baru sinyalnya pulser itu diukur lagi ya gitu teman-teman ya kalau pengen lebih simple aslinya bisa seperti ini tapi kita harus pakai pengapian DC DC itu tidak perlu ngepaskan antara sepul ini dengan pulser itu tidak perlu karena apa arusnya itu kan sudah stabil 12 volt gitu teman-teman ya jadi dari aki harusnya ya ini cuma sinyal untuk mengeluarkan percikan api gitu teman-teman jadi kalau seperti ini ya ini kan masih AC ini kan masih AC teman-teman strum itu masih AC jadi kita harus ngepaskan pengeluarannya strum itu dimana posisinya baru sinyal pulser ditempatkan gitu teman-teman ya jadi harus teliti lah ini bisa seperti ini sebenarnya bisa efisien cuma kita harus benar-benar teliti gitu teman-teman ya ini tidak sembarang masang kadang-kadang motor kayak gini dibuat seperti ini kok malah kejer malah tidak enak nah itu karena tidak pas ya antaranya pengeluaran dari sepul ini sama pengeluaran apa sinyalnya pulser ini gak gak sinkron gitu teman-teman makanya utamakan yang saya pakai biasanya pakai yang pabrik ini langsung dari sini karena ini mesti pasnya dari pabrik sudah dihitung gitu teman-teman ya jadi kalau mau kreasi bisa boleh saja tapi harus dihitung lagi teman-teman yang gak syukur membuat oke gitu aja teman-teman ya kalau kurang paham teman-teman bisa langsung komentar saya akan jelaskan sebisa saya ya teman-teman oke langsung sambung lagi teman-teman kutub-kutubnya kutub-kutub oh iya kutub-kutub coba dijelaskan ini kutubnya juga berbeda saya juga kurang paham suara kutub-kutubnya tapi gak apa-apa lah sebisa saya ya karena dari sepul ini kan ada kutubnya ya kutubnya jadi gak kalau kita pembuatan spuser seperti ini harus kita paskan antara keluaran nastrum teman-teman jadi ya kutubnya harus hafal ya harus hafal ya di tes coba nah untuk coba nya itu saya belum praktekkan karena saya masih praktekkan yang standarnya ya kapan-kapan mungkin bisa saya praktekkan teman-teman oke oke teman-teman jadi seperti itu ya penjelasan dari mekaniknya sendiri jadi intinya itu tidak sembarangan untuk memasang pulser di luar seperti ini mencontohkan alfa ataupun EWZTR itu ada posisinya masing-masing ada kutubnya teman-teman kreasi juga boleh cuman juga harus diukur itu teman-teman ya oke kita lanjutkan pembongkarannya gitu loh trackernya kok gitu palunya mana gak pake palu malu palunya udah pake belak-belik aku pake tracker sekarang aduh gak boleh ciri khas palu hilang nanti nah ini kalau dipalu bisa rontok ini manitnya ini ini sekali lagi teman-teman kami sudah praktek berkali-kali ya ini ini tetep gak ketemu pakai super pulser yang di luar seperti EWZTR ini untuk Yama V80 10 ini ini sahur ya sahur sahur konten tas 24 jam teman-teman tapi kalau capek tidur oke copot nah ini dia bisa tau kan nah ini tempat aslinya tempat pulser itu disini tapi diubah disini oke begini teman-teman ini kan mungkin sama setiap bengkelnya yang sedikit ini ya teman-teman mungkin kan sama bengkelnya disamakan nah ini ini punyanya apa disamakan seperti ini sama kan seperti ini tapi gak menjamin ini bisa enak kenapa kutubnya dari magnet itu gak sama antaranya alpha sama V80 ya gitu teman-teman ya ini kalau mau membuat pulser yang di luar seperti ini kita harus memperhitungkan keluarannya dari 10 AC karena ini menggunakan 10 AC ya kalau DC gak perlu karena apa DC itu sudah ada aki menyetabilnya jadi itu otomatis sudah 12V jadi ini cuma hanya untuk mengeluarkan sinyal nah gini ini kalau gak pas sinyalnya ya ini keluar dulu baru ini mengeluarkan sinyal nah otomatis kan telat seterm itu menjadi kecil karena sudah kehabisan hentakan ya itu mana gitulah dibuat gitu aja jadi hentakannya sudah habis ini baru mengeluarkan sinyal untuk membuka katup otomatis yang di busi itu menjadi kecil makanya itu harus dipaskan antaranya ini dengan ini harus sinkron bahkan bisa membuat mesin menjadi bergetar harinya karena ini gak pas gak sinkron makanya saya mengutamakan itu yang standar pakai yang bawaan pabrik karena di pabrik sudah disetting keluarnya segini keluar sepuluhnya dari sini untuk mengeluarkan sinyalnya segini dari pusher jadi sudah disetting sama pabriknya ya itu teman-teman kayak gini boleh tapi kan harus supay ini harus supay berkali-kali kalau untuk mungkin gak ada alatnya itu bisa harus berkali-kali merupai seperti ini karena saya sudah supay pulang-balik dan gak ketemu ini harus dipindah tempatnya dan sedangkan saya mau pindah tempat tempat yang lain kan sudah terisi sudah tutupan bak daripada saya bolong lebih baik ditaruh sini kenyataan ditaruh sini gak sama sama kutubnya yang ada di magnet makannya gak pas saya coba di motor itu geder kadang strumnya kecil kadang hilang seperti itu teman-teman oke jadi kalau kurang jelas bisa langsung komentar oke oke teman-teman yang tadi sudah dijelaskan lagi sama mekanik saya jadi untuk teman-teman semuanya itu berkehasil boleh teman-teman sangat boleh saya sangat setuju apalagi kepro kepro apalagi masakan rapi seperti ini saya sangat suka ini masakan seperti ini tapi dengan catatan teman-teman sudah sudah di reset terlebih dahulu gitu ya kalau memang sudah benar-benar pas dan tepat semuanya itu baru kita aplikasikan ke yamaha v80 agar tidak kejadian seperti ini teman-teman ya strum hilang kecil terus kadang kejer aja gak enak gitu lah pokoknya seperti yang kami pernah praktikan itu oke jadi seperti ini teman-teman saya sangat suka api membuat wow joss pokoknya ini juga rapi yang ngelas gak kayak sini gak yang penting itu fungsinya teman-teman itu fungsinya oke ini mungkin kita besok kita tanya ke yang punya motor ini ya car motor ini juga baru baru dapet sih katanya ini baru dapet itu jarak berapa kilo itu sudah mati motornya terus dibawa kesini gitu masa motornya mogok tadi habis diambil gitu mogok gak tau kenapa katanya gak ada strumnya gitu kemungkinannya nanti kita tanyalah ini mau di standar lagi ganti pulser disini atau menggunakan punya asli bawaan ini ya platina gitu ini kan 580 platina buat CDI gitu oke atau mau punya pakai punya RC kan juga banyak pilihan ya kan oke teman-teman kita lagi besok ya salam 2 tak salam yamah V7580 79cc dan eneng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bengkel kepro sak kepro kepro ipangga jadi aku mone vital mantap jiwa utamakan palu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iamahmatullahi wabarakatuh iamahmatullahi wabarakatuh iamahmatullahi wabarakatuh